assalamualaikum hello guys welcome back to my youtube channel so di video tutorial hari ini aku mau kasih tutorial coloring buat a like motion buat video like motion kalian dan sebelum aku mulai ke tutorialnya don't forget to like comment share video ini dan juga subscribe channel aku ini supaya channel aku makin maju ke depannya dan makin bermanfaat amin dan kita langsung aja nah disini aku nyantahinya dua buah coloring ya guys yang ada di light motion langsung aja ke light motionnya nah terus kan tambahin project ya guys aku pilihan satu banding satu langsung aja pilihan create project nah aku mau nambahin satu foto dulu ya guys nah disini aku udah ngecraft satu detik nah aku bakal nyontohin yang coloring pertama dulu yang kayak gini kami langsung cek aja ya kayak gitu nah terus langkah pertamanya kalian klik fotonya terus kalian klik yang ini yang ini pokoknya guys langsung yang duplikat layer terus kalian klik yang foto atasnya pilih yang efek add efek ke yang order atau lainnya yang paling kanan paling pol ya guys terus kalian langsung aja klik yang copy background atau salin latar belakang nah terus efek keduanya kalau langsung aja tambahin yang di blur nah terus kalian pilih aja yang fast box blur atau buram kotak cepat yang dibawahnya Direksional nah terus kalian pilih yang add efek lagi terus ke color and light yaitu efeknya coloris ya guys langsung aja cari atau warnai kalau nggak salah yang bahasa Indonesia nah di colorisnya kalian bisa langsung atur-atur aja sesuka hati kalian mau warna apa aja nah disini aku nyontohin warna ungu keping-pingan yang dikit langsung aja kalian back terus kalian pilih yang menu di atas efek tuh ada tulisan blending dan opacity yang ini lho guys klik aja terus kalian pilih yang kontras scroll kontras terus klik aja yang hard light yang nomor 3 tuh guys nah hasilnya tuh kurang banget kan guys coloringnya Oh ya buat kalian yang masih bingung dengan tutorial ini aku bakal kasih presetnya nanti di akhir videonya nah terus aku mau hapus dulu efeknya aku mau nyontohin yang keduanya yang kayak gini lho guys oke nah guys disini aku udah hapus efeknya sekarang aku mau nyontohin yang coloring kedua langkah pertamanya itu juga sama kalian duplikat dulu klik yang ini klik yang duplikat layer pilih pilih yang foto atasnya pilih yang efek at efek ke blur ya guys langsung ke blur pilih yang paling atas yaitu directional blur nah terus kalian back dan tambahin efek lagi di color and light yaitu colorize sama kayak yang tadi nah di colorize nya atur aja sesuka hati kalian mau berapa eh maksudnya mau warna apa aja yang disini aku warnanya biru sekarang nah terus kalian kembali dan ke blending dan opacity di atasnya menu efek klik aja ya guys terus sekarang kalian pilih yang lighten yang dibawahnya dark dark pokoknya dark itu tapi kita pilih yang lighten langsung aja kalian pilih yang nomor satu yang screen nah bisa atur sesuka hati kalian ya guys jadi sini aku mau atur jadi 711 nah jadikan guys ini yang color coloring keduanya ya guys di akhir videonya aku bakal kasih presetnya Oke segitu dulu tutorialnya semoga bermanfaat don't forget to like comment share dan juga subscribe see you on next video bye bye hai hai hai